Sialan, kita tidak bisa membiarkan anak ini terus melakukan apapun yang dia mau. Pencuri Shalmerah, tunggu apa lagi? Bunuh dia sekarang. Bunuh dia dengan cepat. Apakah kamu menunggu kami mati sebelum kamu bergerak? Blaun sangat ketakutan ketika dia melihat inti emas terbunuh. Meskipun dia adalah seorang kultifator tingkat inti emas, dia tidak berdaya melawan pukulan gajah dewa. Jika dia adalah kultifator alam inti emas, dia akan hancur berkeping-keping. Jika mereka membiarkan anak ini terus melakukan apapun yang dia inginkan, auranya akan terus meningkat, dan dia akan menyatu dengan langit dan bumi. Saat itu, mereka semua akan dibunuh olehnya. Saya tidak menyangka kami harus mengambil tindakan. Saya pikir kami hanya perlu menonton pertunjukannya. Kalian gangster terlalu lemah. Bahkan setelah memasang jebakan seperti itu, kalian tetap tidak bisa membunuh lawan. Kalian benar-benar tidak berguna. Pantas saja kalian hanya bisa hidup di pojok. Baiklah, ayo kita bergerak. Kita tidak bisa membiarkan murid sekte kiankun ini terus memamerkan kehebatannya. Bagaimanapun, bintang utama dunia ini adalah planet perdagangan kita. Kita tidak bisa membiarkan orang lain melanggar batasnya. Satu demi satu kader pencuri syal merah berdiri. Totalnya ada tujuh orang. Mereka semua adalah kultifator alam inti emas, setidaknya dalam tahap peralihan. Tiga dari mereka adalah kultifator tingkat inti emas. Mereka memiliki bekas luka pisau di wajah mereka dan terlihat sangat ganas. Blaun dan kelompok pembudidaya alam inti emas tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mereka telah bertempur ditumpukan mayat dan lautan darah dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Perbedaan keduanya ibarat perbedaan antara sekawanan serigala dan sekawanan domba. Dentang. Dalam sekejap, tujuh kader senior pencuri syal merah bergerak. Mereka mencabut pedang panjang dari tubuh mereka. Di bawah sinar matahari, pedang itu memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Tujuh keajaiban formasi pedang pengunci hati. Mereka secara alami terpecah menjadi tujuh arah. Kaki mereka menginjak tujuh bintang dan tersebar di tujuh penjuru. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka. Pedang ki terpancar dari tubuh mereka, beresonansi satu sama lain dan membentuk formasi pedang. Ledakan. Pada saat ini, formasi pedang super muncul di bawah kaki Siaping. Pedang ki setebal lengan terbentang dari kedalaman kehampaan. Mereka seperti rantai keteraturan, melintasi kehampaan dan menembus keabadian. Hah. Siaping menyipitkan matanya. Saat formasi pedang pengunci hati tujuh misterius ini muncul, rantai yang terbentuk dari pedang ki meledak, menyegel area dalam radius puluhan mil. Ada rantai di mana-mana, menyegel segalanya. Dalam jangkauan luas formasi pedang ini, akan sulit untuk bergerak satu inci pun. Jika seseorang sedikit ceroboh, mereka akan terbunuh oleh pedang ki yang meledak, dengan mudah mengiris berbagai bagian tubuh mereka. Bahkan kulitnya bisa merasakan ketajaman pedang ki yang bergetar dengan kecepatan tinggi. Jika dia mendekat, kulit, otot, dan tulangnya akan terasa seperti hendak dipotong-potong. Dia tidak bisa mendekat. Formasi pedang yang sangat kuat. Anggota keluarga dunia bawah di sekitarnya semuanya terkejut. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya formasi tujuh pedang pengunci hati yang cerdik ini. Dalam hal kemampuan menyegel musuh, itu mungkin beberapa kali lebih kuat daripada tujuh lapisan formasi tujuh pembunuhan. Tetap dalam formasi ini, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Seseorang hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Bagus sekali, tutup gerakannya, aku akan membunuhnya. Setelah melihat ini, Blaun sangat bersemangat. Memanfaatkan momen ketika siaping untuk sementara tidak bisa bergerak, dia segera bergerak. Dalam sekejap, kekuatan magis yang menakutkan di puncak alam golden elixir meletus, menyebabkan riak mengerikan di udara sekitarnya. Kekuatan magis jalur bela diri, tujuh patah, tujuh absolut, telapak tangan yang menyayat hati. Ini adalah kekuatan magis jalur bela diri yang sangat menakutkan. Tujuh patah yang dimaksud adalah pecahnya pembulu jantung, pembulu darah, tendon, hati dan usus, ginjal, tulang, dan pergelangan tangan. Tujuh kemutlakan yang dimaksud adalah putusnya hati, putusnya emosi, putusnya syukur, putusnya keinginan, putusnya rasa sakit, putusnya kehidupan, dan putusnya kerinduan. Sekali terkena teknik telapak tangan ini, organ dalam seseorang akan langsung hancur dan seluruh tubuh akan berubah menjadi pasta. Ia bahkan berspesialisasi dalam menyerang jiwa, merusak esensi jiwa. Diserang olehnya berarti kematian. Apalagi jika ada yang meninggal, wajahnya akan berubah bentuk seperti sedang tertawa. Namun, senyuman seperti itu bahkan lebih tidak sedap dipandang daripada menangis. Itu sangat aneh, seolah-olah dia melihat hantu. Ini juga merupakan teknik pamungkas tiada taraf yang diandalkan blaun untuk menjadi terkenal. Saat telapak tangan itu jatuh, angin hitam bertiup dan ratapan hantu terdengar. Jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan gelap aneh yang bisa melahap segalanya. Orang-orang di sekitarnya merasakan udara di sekitarnya berubah, menghasilkan banyak ilusi. Secara tidak jelas, hantu-hantu gelap muncul dan melahap jiwa-jiwa. Blaun, aku di sini untuk membantumu. Yang Buping, Anda telah membunuh banyak anggota klan Raid saya. Hari ini, aku akan membalaskan dendam mereka. Anda akan menyesalinya di neraka. Pemimpin klan Raid juga mengambil keuntungan dari kelemahan Siaping. Mengetahui bahwa Siaping berada di saat yang paling berbahaya, sebagai seseorang yang memiliki dendam mendalam terhadap bocah ini, bagaimana mungkin dia tidak menambah penghinaan pada cederanya. Kekuatan Magis Jalur Beladiri, 7 Jari Racun Ini adalah kekuatan Magis Jalur Beladiri yang dia tukarkan dengan klan racun segudang. Itu sangat kuat dan beracun. Sekali terkena, musuh akan langsung mati karena racun tersebut, mati tanpa mayat utuh. Di alam semesta selatan, terdapat spesies ular berbisa yang sangat langka yang dikenal sebagai ular tujuh racun. Tubuhnya mengandung tujuh jenis racun aneh, namun semuanya tercampur secara harmonis. Racun jenis ini sangat menakutkan. Bahkan binatang buas dengan vitalitas yang kuat akan langsung mati setelah digigitnya. Darahnya akan menggumpal dan ia akan mati karena racunnya. Dan jari tujuh racun dibudidayakan dengan menggunakan empedu, racun, dan darah ular tujuh racun, serta berbagai ramuan roh langka. Selama proses ini, seseorang harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, dan hanya mereka yang memiliki kemauan keras yang dapat berhasil mengolahnya. Setelah kepala keluarga Raid berhasil mengembangkan mistik seni beladiri ini, dia menjadi tak terkalahkan. Bahkan seniman beladiri yang lebih kuat darinya akan mati karena racun jika mereka terkena jarinya. Tidak banyak orang yang berani melawannya sampai mati. Siu-siu-siu. Dalam sekejap, tujuh gas beracun muncul di udara. Warnanya merah, kuning, biru, hijau, cian, nila, dan ungu, mewakili tujuh jenis racun yang berbeda. Mereka memancarkan cahaya yang aneh. Ketujuh sinar cahaya ini menutup segala arah siaping, membentuk formasi besar yang hancur. Masyarakat sekitar kaget dan mundur beberapa kilometer, takut mati jika terkena gas beracun tersebut. Lagi pula, jika mereka tidak diselamatkan tepat waktu, mereka juga akan mati. Bahkan pemimpin klan VT tidak bisa berbuat apa-apa. Bocah ini pasti sudah mati. Sekelompok orang sangat bersemangat. Mata mereka menunjukkan kilatan yang kejam. Tujuh perwira tinggi dari bandit Shell Merah mulai bergerak dan mengatur formasi pedang untuk menutup gerakan bocah ini. Ditambah dengan kekuatan magis racun pemimpin klan Raid dan telapak tangan tujuh penghancur tujuh keputus asaan Blaun, bahkan jika bocah ini adalah murid sejati sekte kian kun dan mempunyai banyak trik, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Bahkan jika ahli bidang returning truth muncul di tempat ini, dia harus mundur dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Kamu punya beberapa kemampuan, tapi hanya itu yang bisa kamu lakukan. Hancurkan untukku. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia mengedarkan seni rahasia abadi yang murni. Darah di tubuhnya mendidih seperti magma, dan rune mengalir di kedalaman darahnya. Energi api yang mengerikan menyembur keluar dari kedalaman dantiannya dan mengembun di udara. Sebuah tungku kuno raksasa muncul di depannya. 1572. Apa itu? Para gangster di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Yang mengejutkan mereka, mereka melihat tungku besar muncul di depan siaping. Warnanya emas gelap, dan permukaannya diukir dengan tulisan kuno yang padat. Samar-samar, sepertinya ada banyak dewa dan iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di kedalaman tungku. Mereka memancarkan aura keabadian, kekacauan, kemuliaan, dan sebagainya, mampu menghancurkan segalanya. Begitu Helvira Krucibel muncul, ia segera meletus dengan gelombang energi yang menakutkan. Langit berguncang, bumi bergetar, dan bintang-bintang bersinar terang, menciptakan banyak ilusi neraka. Netergos, Birdevil, Six Armored Lion Iblis, Triae Birdevil, Giant Serpent, Blazing Devil, Venomous Ancient Devil, dan iblis lainnya juga muncul. Mereka mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi, dan energi iblis mereka mengepul ke langit. Seolah-olah dunia iblis telah turun. Ledakan. Dalam sekejap, pedangki di sekitarnya dilenyapkan oleh Helvira Krucibel. Semua pedangki terguncang menjadi hiru pikuk, dan bahkan formasi pedang Hertelok Seven Wonders pun terkoyak di tempat. Bang! Bang! Tujuh pencuri syal merah tertangkap basah. Mereka juga dikirim terbang oleh kekuatan tirani ini. Pedang terbang di tangan mereka terlepas dari tangan mereka, dan paru-paru mereka menderita luka parah. Seolah-olah mereka telah diguncang ribuan kali. Sebuah kawah besar terbentuk di dalam tanah. Segala sesuatu dalam radius 10 mil rata dengan tanah. Semua gedung tinggi menjadi puing-puing dan tembok rusak. Kantor polisi sebelumnya sudah lama menjadi abu, tidak ada lagi. Off! Pencuri syal merah tingkat tinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Karena runtuhnya formasi, mereka juga mengalami serangan balik yang mengerikan. Wajah mereka dipenuhi teror. Mereka tidak menyangka formasi pedang Hertelok Seven Wonders yang mereka banggakan akan dipatahkan oleh seseorang. Terlebih lagi, itu dirusak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Dong Dong! Pada saat ini, serangan Blaun dan Sang Patriark tiba hampir bersamaan, membombardir Helvi Recrucibel di depan Siaping. Segera, kedua kekuatan itu dilahap oleh Helvi Recrucibel, seperti batu yang jatuh ke laut. Mereka hanya menimbulkan riak sebelum menghilang tanpa jejak. Oh tidak! Ekspresi Sang Patriark berubah drastis. Dia sangat ketakutan. Untuk membunuh Siaping, dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Dia juga yang paling dekat dengan Siaping. Dia ingin mengambil kepala anak itu secepat mungkin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangannya tidak akan berguna melawan bocah itu. Helvi Recrucibel melahap semua racun, mengubahnya menjadi abu. Dengan cara ini, dia telah jatuh ke dalam kondisi kematian. Bang! Siaping bahkan tidak melihat ke arah Sang Patriark. Dia hanya melambaikan tangannya, menyebabkan Helvi Recrucibel turun dari langit. Udara di sekitarnya runtuh saat menghantam kepala keluarga Klan Vete. Ah! Dia berteriak, dan bahkan sebelum dia sempat bereaksi, Helvi Recrucibel menelannya utuh. Api dari Helvi Recrucibel menyala dan mencapai suhu ratusan ribu derajat. Bahkan Bajamika pun akan menjadi abu. Belum lagi fakta bahwa pemimpin Klan Vete hanyalah manusia dengan tubuh dari daging dan darah. Detik berikutnya, tubuhnya terbakar menjadi tumpukan abu, hanya menyisakan inti emas seukuran kacang yang bersinar terang. Kepala keluarga! Para anggota Klan Vete tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Patriark mereka telah terbunuh dalam satu gerakan, bahkan tanpa mampu melawan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Sekarang giliranmu. Xia Ping tidak akan memberi musuhnya kesempatan untuk melarikan diri. Dia membanting telapak tangannya ke arah blaun, kemampuan ilahi dao bela diri, tangan pemecah batu nisan yinyang. Saat telapak tangan terbanting ke bawah, energi di sekitarnya dan pedangki semuanya terguncang hingga menjadi kehampaan. Seolah-olah kemanapun telapak tangan pergi, segala sesuatu di sana akan diubah menjadi kekuatan yin dan yang paling mendasar, menyempurnakan segalanya. Itu seperti tangan dewa, melambangkan lima elemen, yinyang, dan esensi sejati hidup dan mati. Ini mewakili esensi sebenarnya dari alam semesta, seolah-olah itu adalah dunia kecilnya sendiri. Kekuatan apapun dalam menghadapi serangan yinyang yang kuat ini tidak lebih dari ketiadaan. Sial! Ekspresi blaun tidak sedap dipandang. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya telapak tangan itu, dan tahu bahwa itu akan menjadi mimpi bodoh jika dia berpikir dia bisa memblokirnya dengan kekuatannya sendiri. Dia menggunakan beberapa teknik melarikan diri, totalnya ada lusinan, berubah menjadi aliran cahaya seolah-olah dia mencoba menghindari serangan telapak tangan. Namun tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri, telapak tangan raksasa itu sepertinya mampu menangkap energi vitalnya dan mengunci dirinya. Tidak peduli bagaimana dia berubah, ia mampu melacaknya. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan ilusi. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Hanya dengan bentrokan langsung barulah dia memiliki peluang untuk bertahan hidup. Perisai pegunungan dan sungai! Teriak blaun, dia benar-benar mengeluarkan perisai kecil dari tubuhnya. Ini adalah senjata spiritual pertahanan kelas menengah, perisai pegunungan dan sungai. Dia memuntahkan setegup darah segar, yang mengandung sebagian besar energi vitalnya. Energi murni dan agung langsung melonjak ke dalam perisai kecil, terbakar dengan ganas. Perisai kecil itu diukir dengan gunung dan sungai yang mengjulang tinggi, serta sungai pedang panjang. Itu sangat megah, dengan aura yang menakutkan dan gelombang suara yang mengepul. Saat darah segar disemprotkan ke atasnya, seluruh perisai kecil itu sepertinya dipenuhi dengan energi yang agung. Tiba-tiba ia hidup dan mengeluarkan kidarah yang menakutkan. Wuss! Lapisan demi lapisan perisai energi segera muncul di permukaan perisai kecil itu. Ada total 49 lapisan. Perisai energi ini seperti gunung dan sungai, yang terwujud di dunia ini. Mereka berdiri di depan blaun dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup baginya. Ledakan. Tepat pada saat ini, telapak tangan raksasa itu runtuh seperti tangan Tuhan. Isinya aura hidup dan mati. Itu juga seperti meteor yang jatuh ke tanah. Entah berapa banyak perisai energi yang hancur, energi vital hancur, dan bumi runtuh. 49 lapisan perisai energi sama sekali tidak mampu menahan telapak tangan ini. Lapisan demi lapisan perisai energi runtuh, gunung demi gunung hancur, dan sungai demi sungai menguap seluruhnya. Seolah-olah seluruh dunia sedang dihancurkan oleh telapak tangan ini. Kekuatan sihir yang menakutkan bahkan merembes melalui perisai kecil ke organ dalam blaun dan ke anggota tubuh serta tulangnya. Kekuatan destruktif yang mengerikan bergema bola balik, menyebabkan ribuan kerusakan. Tidak-tidak-tidak. Blaun mengeluarkan jeritan darah yang mengental seperti babi yang disembelih. Tubuhnya hancur seperti kaca setelah terkena telapak tangan ini. Retakan padat muncul di tubuhnya seperti sarang laba-laba. Dengan ledakan, tubuhnya meledak berkeping-keping. Apa yang tersisa di udara adalah inti emas yang berputar dan perisai yang hancur. Pada saat ini, perisai itu telah kehilangan semua kecemerlangannya. Jelas sekali bahwa formasi pembatas di dalamnya telah dilenyapkan, dan spiritualitasnya telah hancur total. 1573 Oh tidak! Tujuh kader tingkat tinggi bandit Shalmerah dan tiga atau empat pemimpin klan dunia bawa inti emas yang tersisa gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, terutama setelah menyaksikan keganasan siaping dalam membunuh Blaun dan yang lainnya hanya dengan beberapa pukulan. Ketakutan semacam ini menyebar ke seluruh tubuh mereka saat mereka merasakan tanda-tanda kedatangan dewa kematian. Awalnya, mereka datang untuk membunuh yang budong, tetapi siapa sangka mereka tidak hanya gagal melakukannya, tetapi mereka juga kehilangan dan beberapa pembudidaya alam inti emas. Sekarang, giliranmu. Setelah membunuh Blaun dengan satu pukulan, siaping tidak punya niat untuk berhenti. Sosoknya berkedip-kedip seperti kunpeng. Sayap di punggungnya terus mengepak, meninggalkan bayangan di udara. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa bereaksi tepat waktu. Dia membidik salah satu kader tinggi pencuri Shalmerah dan menghancurkan tinjunya. Bintang-bintang bergetar dan udara dalam radius 10 mil runtuh, membentuk pusaran yang menakutkan seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Ledakan. Kader tinggi pencuri Shalmerah itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Dadanya segera ditembus oleh tinju dan seluruh tubuhnya meledak berkeping-keping, berubah menjadi pasta daging, hanya menyisakan inti emas yang berputar di udara. Sialan, kamu berani membunuh kader tinggi pencuri Shalmerah. Tahukah kamu bahwa kamu menjadikan kami musuh? Bahkan jika Anda adalah murid sejati sekte Kiankun, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian karena membunuh salah satu orang kami. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Enam kader tinggi pencuri Shalmerah yang tersisa sangat terkejut hingga mata mereka hampir melotot. Melihat salah satu rekan mereka terbunuh dengan satu pukulan dan bahkan tidak mampu menghancurkan inti emasnya sendiri, mereka sangat marah seolah-olah gunung berapi telah meletus di dalam hati mereka. Mereka mengaum dengan marah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Kamu pikir kamu siapa? Hanya sekelompok bajak laut antar bintang, anjing liar yang dikejar kemana-mana. Setelah membunuhmu, apa yang bisa dilakukan pencuri Shalmerah padaku? Dengan suara deras, Siaping menukik ke bawah dan meninju lagi. Seolah-olah seekor gajah dewa telah keluar dari gunung, mengguncang raka dengan kekuatannya yang saleh dan keagungan yang menakutkan. Ah! Seorang kader tinggi pencuri Shalmerah mencoba melawan dan bahkan mengeluarkan perisai untuk memblokir serangan Siaping. Namun, tindakan seperti itu tidak ada gunanya. Hanya dalam satu serangan, perisai itu ditembus oleh tinju dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kekuatan tinju mendarat di dadanya, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. Hanya dalam beberapa nafas, dua inti emas telah mati total. Tidak, aku tidak bisa terus melawannya sampai mati. Aku harus melarikan diri. Pisahkan semuanya menjadi beberapa bagian. Setiap yang lolos berarti yang budong, akhirmu tidak akan bagus. Saat kami melarikan diri, kamu akan disambut oleh pasukan bandit Shalmerah. Pemimpin kita pasti akan membalaskan dendam kita. Melihat bahwa Siaping telah membunuh yang sempurna inti emas semudah membunuh anjing, yang sempurna inti emas yang tersisa tidak lagi memiliki mentalitas untuk melawan Siaping. Mereka hanya ingin segera melarikan diri dari tempat berbahaya ini dan dengan panik melarikan diri dari kejaran Siaping. Mereka sangat membenci Siaping, hingga mereka hampir menggigit bibir hingga berdarah. Satu demi satu, mereka melarikan diri ke segala arah, menggunakan kecepatan tercepat yang bisa mereka kumpulkan dalam hidup mereka. Apakah begitu? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku? Di mataku, kecepatanmu tidak berbeda dengan kecepatan Siput. Bahkan jika kamu berlari sejauh lima kilometer, aku masih bisa mengejar dan membunuhmu. Siaping mengedarkan garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya dan sepasang sayap emas gelap muncul. Mereka memancarkan aura yang mulia dan kuno serta panjangnya puluhan meter. Segera, sayap itu menggerakkan angin dan awan, memancarkan kekuatan tak berujung yang melilit tubuh Siaping, mengubahnya menjadi bola yang bergerak melalui kehampaan dan masuk ke ruang dimensional, tiba di lokasi lain. Bang! Dengan pukulan lain, tubuh kedua bandit shell merah itu meledak. Mereka bahkan tidak berhasil melarikan diri satu meter pun sebelum mereka hancur berkeping-keping di tempat. Kekuatan tirani melintasi puluhan mil, menciptakan retakan mengerikan yang seolah membelah kota menjadi dua. Sebuah jurang besar muncul di tanah. Tidak, bajingan ini terlalu cepat. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Tangkap gadis Tauti itu sebagai sandera. Dia pasti akan menahan diri karena takut menyakitinya. Master kesempurnaan inti emas yang tersisa sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka guru kesempurnaan inti emas yang bermartabat akan mati begitu saja. Seolah-olah mereka tidak menghadapi seorang kultifator dengan level yang sama, tetapi seorang alam-alam kembali atau bahkan master alam transendensi. Setelah pemboman Siaping, hanya ada tiga bandit shell merah yang tersisa dan empat patriar keluarga mafia. Awalnya ada empat belas master inti emas yang disempurnakan, tetapi sekarang hanya tersisa setengahnya. Astaga! Segera, empat leluhur keluarga mafia mengambil tindakan dan langsung menerkam Tan Menglu. Mereka seperti elang yang menerkam domba. Mereka mengulurkan tangan dan segera ingin menangkap Tan Menglu. Bodoh! Siaping menggelengkan kepalanya, dia telah menandatangani kontrak dengan Tan Menglu, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya makhluk Tan Menglu. Meskipun dia tampak seperti loli kecil, kekuatan di dalam tubuhnya sangat menakutkan tanpa batas. Dia telah mencapai alam inti emas. Bahkan dengan bakat rasial klan Tauti, kekuatan tempurnya bahkan sebanding dengan para penggarap alam pengembalian alam biasa. Oleh karena itu, dia bisa saja mendominasi. Bahkan jika dia ditangkap, dia tidak perlu khawatir menjadi budak. Selain itu, dia sudah makan energi Tauti di tubuhnya meningkat lagi dan kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat. Kelompok leluhur keluarga mafia ini ingin mencari masalah dengannya. Mereka hanya mencari kematian. Orang jahat, kamu ingin menangkapku. Makan semuanya. Tan Menglu juga melihat aksi keempat patriar keluarga mafia. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi awan asap hitam dan dengan cepat mengembun menjadi lubang hitam besar. Kemampuan ilahi Tauti, melahap. Kekuatan melahap ini beberapa kali lebih kuat dari kemampuan Devor Divine Siaping. Diameternya mencapai ratusan meter, seolah-olah sebuah celah telah muncul di dunia ini dan melahap segalanya. Dalam jangkauan lubang hitam, tidak peduli apapun substansi, material, atau bahkan makhluk hidup, akan sulit untuk lolos dari kematian. Setelah dimakan, ia akan segera dimurnikan menjadi atom. Menghadapi lubang hitam virtual seperti itu, bahkan jika guru inti emas yang sempurna ini ingin menyakiti Tan Menglu, itu tidak mungkin. Serangan mereka tidak dapat merusak esensi lubang hitam. Tidak. Kempat leluhur keluarga mafia menjerit dan pupil mereka mengecil. Mereka ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Untuk menangkap Tan Menglu sesegera mungkin, mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Melihatnya sekarang, mereka hanya masuk ke dalam jebakan. Mereka melemparkan diri menuju lubang hitam. Selain hisapan mengerikan yang dihasilkan oleh lubang hitam, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Detik berikutnya, keempat leluhur keluarga mafia langsung dilahap oleh lubang hitam. Dengan ledakan, mereka berubah menjadi ketiadaan dan sepenuhnya dilahap, dimurnikan, dan dihancurkan oleh lubang hitam. Suara mendesing. Setelah melahap empat master inti emas yang disempurnakan, Tan Menglu sekali lagi kembali ke penampilan aslinya. Dia masih terlihat seperti gadis kecil. Tidak ada yang menyangka bahwa dia dapat dengan mudah membunuh empat master inti emas yang disempurnakan. Anggota mafia di sekitarnya kaget dan kaki mereka gemetar. Mereka akhirnya teringat bahwa Tauti bukanlah makhluk yang hanya tahu cara makan. Ia dikenal sebagai salah satu dari sepuluh binatang purba dan pernah dikenal sebagai bencana universal. 1574 Pelarian Darah Melihat empat patriar keluarga dunia bawah telah ditelan, tiga kader bajak laut syal merah yang tersisa sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Mereka segera menggunakan teknik pelarian rahasia bajak laut syal merah, Blood Escape. Masing-masing dari mereka membakar ki dan darahnya sendiri, dan seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya merah. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi cahaya pelangi dan melarikan diri ribuan kilometer jauhnya dalam sekejap. Tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Lolos Siaping menyipitkan matanya, melihat ketiga kader senior bajak laut syal merah melarikan diri, dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman yang tidak bisa dijelaskan, matanya dalam. Meski Blood Escape ini memang bagus, namun jika ingin mengejar mereka, ketiga kader bajak laut syal merah pasti tidak akan bisa kabur. Tapi apa gunanya membunuh ketiga kentang goreng kecil ini? Lebih baik melepaskan ketiga orang ini dan menunggu mereka melarikan diri dari World Head Star. Siaping kemudian dapat menemukan sarang sebenarnya dari bajak laut syal merah dan menangkap kelompok bajak laut antar bintang ini. Melihat orang-orang ini telah pergi, Siaping tidak lagi mempedulikan mereka. Dia menoleh untuk melihat para elit yang tersisa dari keluarga dunia bawah. Orang-orang ini juga tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri bagaimanapun caranya, jadi mereka semua tetap di tempatnya, gemetar, menunggu hukuman. Apakah kamu ingin mati atau hidup? Siaping memandang kelompok orang ini dengan acuh tak acuh. Kelompok elit dunia bawah ini semuanya adalah orang-orang pintar. Mendengar kalimat ini, mereka tahu bahwa kesempatan mereka untuk hidup telah tiba. Mereka semua berlutut di tanah dan berteriak, Tuhan Yang, kami bersedia menyerah. Meski mereka semua adalah anggota keluarga dunia bawah, bukan berarti mereka bersatu seperti keluarga sungguhan. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah organisasi dunia bawah. Biasanya, kalau mereka kuat, tidak masalah. Tapi begitu mereka kehilangan tenaga, mereka akan jatuh lebih cepat dari rumput di dinding. Dengan kalimat ini, semua kekuatan dunia bawah dari World Head Star menyerah. Lagi pula, bahkan pemimpin mereka pun dipenggal, dan sebagian besar petinggi tewas. Tidak ada yang bisa bersaing dengan Xia Ping. Selamat, Saudara Mudayang, selamat atas penyatuan bintang utama dunia. Dengan suara deras, pada saat ini, Duan Cheng Rui melompat keluar dan mendatangi Xia Ping, menunjukkan ekspresi ucapan selamat dan sanjungan seperti pesuruh. Faktanya, ketika dia melihat Xia Ping memenggal lebih dari selusin inti emas sempurna seperti memotong melon dan sayuran, rambutnya berdiri tegak. Dia ingin segera meninggalkan World Head Star dan tidak pernah kembali. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, jika Xia Ping menguasai planet ini, tidak ada pesawat luar angkasa yang bisa pergi dengan satu perintah. Kalau begitu, kemana dia bisa melarikan diri? Yang terpenting, dia yakin tindakannya belum terungkap. Pihak lain tidak tahu bahwa dia telah berkolusi dengan kekuatan dunia bawah. Dengan identitasnya sebagai murid sekte luar dari sekte Kiankun, pihak lain tidak boleh bertindak melawannya. Dan sekarang pihak lain telah menyatukan World Head Star, dia adalah orang terkuat kedua di sini. Masa depannya mungkin akan lebih baik dari sekarang. Dia akan menjadi orang kedua setelah satu dan di atas jutaan. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk melompat keluar dan memberi selamat kepada Xia Ping, berharap dapat meninggalkan kesan yang baik. Kakak senior Duan, kamu punya nyali untuk keluar sekarang. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup setelah mengkhianatiku? Xia Ping melirik ke arah Duan Cheng Rui. Pandangan sekilas ini langsung menyebabkan Duan Cheng Rui ketakutan dan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es. Dia telah terekspos. Masalah dia mengkhianati Xia Ping memang telah terungkap dan dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali dari mata pihak lain. Adik sia. Duan Cheng Rui masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia dapat berbicara, telapak tangan Xia Ping menghantam tubuhnya. Dengan ledakan, seluruh tubuhnya meledak dan dia mati tanpa mayat utuh. Bodoh, kamu adalah penjaga pagar. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup? Kamu bermimpi, Xia Ping memandang dengan tenang ke arah Duan Cheng Rui yang sudah mati dan tidak bergerak sama sekali. Titik. Suatu hari kemudian, seluruh peta kekuatan World Head Star telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Semua kekuatan dunia bawah terpecah dan bersatu sepenuhnya. Tidak ada lagi yang berani menentang pemerintahan Xia Ping. Bahkan para petinggi dunia bawah memasang chip budak di tubuh mereka, dan mereka menjadi budak Xia Ping. Ini memperbudak banyak orang gila di dunia bawah, dan bahkan jika mereka ingin melawannya, mereka tidak berdaya. Bagaimanapun, Xia Ping punya alasan untuk menyerangnya. Banyak kekuatan dunia bawah yang mengelilinginya, dan itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Sekarang, mereka hanya menjadi budaknya dan tidak dibunuh. Itu sudah merupakan belas kasihan. Tentu saja, ada beberapa elit yang setia kepada keluarga mereka yang menentang pemerintahan Xia Ping. Tapi begitu orang-orang ini mulai melawan, mereka dibunuh oleh Xia Ping dengan satu tamparan. Ada juga beberapa orang yang memanfaatkan senioritasnya, menganggap posisinya penting dan pasti dia. Mereka meremehkan Xia Ping dan dibunuh oleh Xia Ping. Tidak ada gunanya memiliki anjing yang tidak patuh. Dunia ini tidak kekurangan siapapun. Dan harta karun yang telah disimpan oleh keluarga besar dunia bawah selama bertahun-tahun juga dipindahkan ke rumah Xia Ping saat ini. Rumah besar sebelumnya ditinggalkan oleh Xia Ping. Dia memindahkan markas ke rumah besar yang dulunya milik keluarga Matlin. Ini adalah tempat paling mewah dan unggul di World Headstar. Barang bagus. Melihat harta karun yang terus-menerus dipindahkan, Xia Ping sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan dari keluarga dunia bawah yang telah beroperasi di World Headstar selama ratusan tahun dan lokasinya berada di pusat strategis. Mereka dipenuhi dengan kekayaan. Harta keluarga saja setara dengan 2 hingga 3 miliar dolar semesta. Di antaranya adalah batu roh, ramuan, pil, bahan, harta ajaib, dan banyak hal lainnya yang membuat banyak orang ngiler. Kekayaan gabungan dari berbagai keluarga setidaknya lebih dari 20 miliar dolar semesta. Dan keluarga Matlin memiliki lebih banyak harta karun. Ada harta ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai material. Siaping merasa bahwa dengan bahan-bahan ini di tangannya, dia dapat membentuk formasi yang lebih membatasi. N, apa ini? Di antara tumpukan harta karun, Siaping merasakan ada kotak hitam dengan formasi pembatas yang kuat terukir di atasnya, yang dapat mengisolasi aura di dalam kotak. Pak! Seorang petinggi keluarga Matlin segera berkata, ini adalah harta karun yang diperoleh blaun dari saluran rahasia dengan harga yang mahal. Konon harta itu digunakan untuk dipersembahkan kepada pencuri shalmerah. Tujuh kader tinggi pencuri shalmerah datang ke World Headstar untuk mengawal harta karun ini. Mereka tidak datang khusus untuk berurusan dengan Anda, Pak. Ada hal seperti itu. Hati Siaping tergerak. Bagi tujuh kader tinggi pencuri shalmerah yang mengawal harta karun bersama, bisa dibayangkan betapa berharganya harta karun ini. Itu jelas merupakan jenis yang tak ternilai harganya. Dong! Dia segera bergerak dan mengoperasikan kekuatan sihirnya untuk mematahkan formasi terbatas dari kotak ini. Dengan sekejap, kotak hitam itu terbuka, memperlihatkan isi di dalamnya. N. Apa ini? Tubuh Siaping tiba-tiba bergetar karena kotak hitam terbuka, memperlihatkan kekuatan bintang yang agung. Itu sebesar bintang, menyapu selama berabad-abad, memancarkan aura kuno dan perubahan. Itu adalah manik seukuran kepalan tangan. Namun, ia mengandung kekuatan bintang yang tak terbatas, dan bagian dalamnya tampak diukir dengan tanda bintang yang padat, seolah-olah ada dunia bintang yang hidup di dalamnya. 1575 Bintang Inti Apa ini? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Corin segera menjelaskan, inti bintang adalah inti sebuah planet. Ia mengumpulkan inti energi seluruh planet. Jika ingin mengeluarkan inti bintang ini, Anda harus menunggu hingga planet tersebut memasuki masa tua dan kematiannya. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki kedalaman mantel dan mengeluarkan intinya. Tentu saja, Anda dapat mengeluarkannya di lain waktu, tetapi hal itu pasti akan menyebabkan seluruh planet meledak. Kekuatannya tidak terbatas, dan radius satu tahun cahaya akan tersapu dan hancur total. Bahkan orang bijak yang lemah pun akan terluka para akibat ledakan tersebut. Oleh karena itu, inti bintang sangatlah berharga dan berharga. Saat itu, sangat sulit bagi Tuhan Lama untuk mendapatkan inti bintang. Saya tidak menyangka akan melihatnya di tempat ini. Keberuntungan saya sangat bagus. Nada suara Corin sangat bersemangat. Siaping juga mengerti mengapa inti bintang sangat berharga. Meskipun ada banyak sekali planet di alam semesta, masalahnya adalah umur setiap planet terlalu lama bisa mencapai miliaran tahun. Semasa hidupnya, mustahil bagi makhluk biasa untuk melihat momen ketika sebuah planet sedang sekarat. Sekalipun sebuah planet benar-benar sekarat, tidak mudah mendapatkan inti bintang. Sudah lama menjadi sasaran kekuatan besar dan bahkan orang bijak, bagaimana mungkin orang biasa punya kesempatan. Oleh karena itu, sungguh suatu keajaiban menemukan inti bintang. Bagaimana orang-orang ini menemukan inti bintang? Siaping sangat penasaran. Corin berkata, jangan khawatir tentang bagaimana kelompok orang ini menemukannya. Ini mungkin kebetulan. Inti bintang ini sangat bermanfaat bagi Anda. Dapat digunakan untuk mempraktikkan seni pemandu bintang dan mengeluarkan energi bintang di dalamnya inti bintang, sangat meningkatkan kekuatan seni pemandu bintang dan mempromosikan tubuh bintang ke alam yang sangat tinggi. Sekalipun energi di dalamnya habis, inti bintang itu sendiri masih merupakan material yang sangat berharga. Itu juga dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata ajaib bintang, dan bahkan dapat menyerap energi langit berbintang dan menggunakannya kembali. Mendengar ini, Xia Ping juga tahu betapa berharganya inti bintang ini. Bagi orang yang mengolah kekuatan bintang, itu hanyalah sebuah harta karun, dan juga dapat digunakan berulang kali, yang sulit ditemukan di dunia. Kini, setelah pencuri Shal Merah kehilangan harta karunnya, dia berpikir dia akan marah besar. Meski ia mengerahkan banyak kapal perang untuk menyerang World Head Star, ia merasa hal itu bukan tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Xia Ping mencatat harta karun itu dan menyuruh orang-orang di sekitarnya pergi. Setelah mendapatkan inti astral ini, dia bisa merasakan peluang untuk menerobos. Adapun tiga kader tingkat tinggi dari bandit Shal Merah, dia telah sepenuhnya memahami keberadaan mereka. Saat ini, mereka seperti anjing liar, bersembunyi di sudut World Head Star, memulihkan diri dari luka-lukanya, tidak berani keluar. Bagaimanapun, mereka hanyalah penggarap rana inti emas yang belum memadatkan roh esensi. Secara alami, mustahil bagi mereka untuk meninggalkan planet ini dan hidup sendirian dalam kehampaan. Jika mereka ingin meninggalkan tempat ini, mereka membutuhkan pesawat luar angkasa. Masalahnya adalah Siaping mengendalikan seluruh World Head Star, dan setiap kapal sedang diperiksa. Ketiga kader bajak Laut Shal Merah tidak berani menunjukkan diri, takut Siaping akan menemukan mereka dan membunuh mereka di tempat. Oleh karena itu, mereka hanya berani bersembunyi di kegelapan dan perlahan pulih dari lukanya. Karena pihak lain belum pergi dan kembali ke markas bandit Shal Merah, Siaping tidak peduli dengan mereka. Dia tidak cemas sama sekali. Hari lain berlalu. Siaping tinggal di ruangan yang sunyi dan tidak ada yang mengganggunya. Di depannya ada inti astral yang memancarkan cahaya biru-biru, menginfeksi seluruh ruangan yang sunyi. Gumpalan cahaya bintang muncul, seolah ruangan yang sunyi itu telah berubah menjadi dunia berbintang. Inti astral ini dipenuhi dengan energi bintang yang kaya, hampir terkondensasi menjadi suatu zat, seolah-olah telah jatuh ke lautan bintang. Dia duduk bersila dan mengoperasikan Star Gading Art. Setiap pori di tubuhnya bernafas, menghasilkan kekuatan pusaran air, membimbing energi bintang yang tak terbatas keluar dari inti astral dan menanamkannya ke dalam tubuhnya. Gemuru gelombang-gelombang. Setelah waktu yang tidak diketahui, sejumlah besar energi bintang memasuki tubuhnya. Kekuatan spiritualnya terus meningkat dan akhirnya mencapai alam sempurna, memenuhi setiap sudut ruang rumah ungu. Dong! Pada saat ini, energi tak terbatas langsung menembus kemacetan. Seperti air yang mengalir secara alami, air itu dengan mulus menembus penghalang ruang rumah ungu dan menyebar menuju kedalaman kehampaan. Ruang rumah ungu juga mendapat manfaat dari hal ini dan berkembang pesat. Kekuatan spiritual di tubuhnya juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rana inti emas menengah. Siaping tahu bahwa dia akhirnya melangkah ke rana inti emas perantara dan kekuatannya jauh lebih kuat. Kekuatan spiritualnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya, begitu pula divine sensenya yang menjadi semakin menakutkan. Kekuatan spiritual tak terbatas yang terkandung dalam inti emas bahkan lebih besar lagi. Tampaknya roh primordial di kedalaman inti emas lebih jelas, samar-samar terlihat, seolah-olah akan segera terwujud. Dapat dibayangkan bahwa dia selangkah lebih dekat ke alam pengembalian alam, alam kondensasi roh primordial. Kekuatan spiritual yang kuat. Siaping membuka matanya, memperlihatkan secercah cahaya. Setiap meridian di tubuhnya dipenuhi dengan energi kekuatan sihir yang tak terbatas, seperti sungai besar yang bergelombang dan mengalir, seperti naga banjir yang berkeliaran. Setiap gerakannya dipenuhi dengan aura yang mendominasi, dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, garis darah gagak emas neraka di tubuhnya juga mendapat manfaat dari terobosan alam, membangkitkan lebih dari satu juta sel gagak emas neraka, membuat jumlah total sel gagak emas neraka yang terbangun menjadi empat juta, dan kekuatan dari garis keturunannya bahkan lebih kuat. Tentu saja, perubahan terbesar siaping adalah penggunaan star gading art. Dia telah menelan energi bintang dari inti bintang, yang sangat meningkatkan seni pemandu bintang, menghemat waktu kultifasi ratusan tahun dan meningkatkan bentuk bintang ke alam baru. Samar-samar, sebuah lukisan ilusi muncul di tubuh siaping. Setiap titik akupuntur di tubuhnya sepertinya memiliki bintang yang hidup di dalamnya. Bintang-bintang berkelap-kelip dan berinteraksi satu sama lain, mengandung kekuatan misterius dan kuno. Itu sangat luas dan perkasa. Ini adalah peta bintang dunia segudang. Tidak diragukan lagi, ini adalah tanda bahwa bentuk bintang akan mencapai penyelesaian hebat, yang berarti peta bintang dunia segudang terkondensasi di dalam tubuhnya. Setelah gulungan gambar ini dipadatkan, kekuatan bentuk bintang akan meningkat ratusan kali lipat, atau bahkan lebih dari seribu kali lipat. Jika peta bintang dunia segudang ini diaktifkan, itu akan segera menghasilkan banyak penglihatan, menarik kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kehampaan untuk menekan musuh, menyapu kehampaan, dan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di suatu era. Bahkan setiap hembusan nafas akan menarik cahaya bintang, membuat bintang menari. Jika dia berkultivasi secara normal, siaping tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi dengan bantuan Star Nucleus, dia dapat menghemat banyak waktu. Terlebih lagi, meskipun dia telah menyerap energi bintang dalam jumlah besar, energi bintang yang terkandung dalam inti bintang belum hilang, dan dia hanya menyerap sebagian kecil. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam Star Nucleus. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang di alam ramuan emas. Tidak peduli apapun, itu adalah inti kehidupan sebuah planet. 1576. Saat ini, di lembah tersembunyi di bintang utama dunia. Saat siaping berkultivasi dalam pengasingan, tiga kader tingkat tinggi dari bandit shell merah disebut Tao Yi, Tao R dan Tao San. Mereka disebut tiga bersaudara Tao, mereka juga kembar tiga. Kaka, apakah kita akan meninggalkan bintang utama dunia sekarang? Bukankah terlalu berbahaya? Murid sekte langit dan bumi yang kejam itu masih mencari kita di bintang utama dunia. Jika kita ditemukan oleh bajingan itu, kita akan mati. Huh, jangan khawatir, akhir-akhir ini aku mengamati pergerakan bintang utama dunia dan menemukan bahwa pencarian mereka telah melemah. Setelah sekian lama tanpa kabar apapun, aku yakin mereka sudah mengendur. Selain itu, ini adalah planet bisnis, ada banyak sekali pesawat luar angkasa yang datang setiap hari. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti tidak akan bisa mengambilnya dan akan mempengaruhi lingkungan bisnis di sini. Seperti yang diharapkan dari kakak, kamu memang ahli dalam mengumpulkan informasi. Tapi kenapa kita tidak bisa menemukan berita apapun tentang yang budong itu? Sebelumnya aku mengira dia hanyalah murid warisan biasa yang bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati, ternyata aku tidak aku tidak berharap dia menjadi harimau yang begitu ganas. F. Chuck, aku tidak yakin, apakah ini kekuatan sebenarnya dari murid warisan sekte langit dan bumi? Lebih dari sepuluh dari kami inti emas menyerang bersama-sama dan bahkan memasang jebakan, tetapi kami masih dipukuli seperti anjing mati. Jika kami tidak melarikan diri dengan cepat, kami akan berakhir seperti yang lain, semuanya terbunuh dan inti emas kami diambil. Sai, apakah pencuri benar-benar tidak sebaik tentara reguler? Apakah perbedaannya begitu besar? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan, kita semua berada di alam inti emas, kenapa anak itu begitu abnormal, itu tidak masuk akal. Tiga kader tingkat tinggi dari bandit shell merah mengertakan gigi, mereka merasa sangat cemberut atas kegagalan ini, di saat yang sama mereka masih memiliki rasa takut yang masih ada. Untungnya mereka lolos dengan cepat, kalau tidak mereka pasti mati di tangan anak itu. Kaka, jika kita melarikan diri sekarang, misi pemimpin akan gagal, bagaimana dengan inti bintangnya? Akankah pemimpinnya marah? kata Taosan dengan sedikit ketakutan. Misi mereka kali ini adalah untuk mengawal inti bintang kembali, tetapi sekarang mereka gagal dan bahkan kehilangan beberapa rekan di rana inti emas, menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika pemimpin bandit shell merah marah, mereka mungkin akan mendapat masalah besar. Kegagalan tetaplah kegagalan, apa yang bisa kita lakukan? Bukannya kita tidak bekerja keras, hanya saja musuh terlalu kuat. Taouan berkata, selanjutnya, empat perwira tinggi telah tewas kali ini, menyebabkan bandit shell merah menderita kerugian besar dalam hal kekuatan tempur kelas atas. Sebagai inti emas, kami bertiga dianggap sangat kuat. Saya yakin kami pasti akan dihormati oleh pemimpin dan tidak akan dihukum begitu saja. Dia sangat percaya diri. Itu benar, ketika kita kembali kali ini, kita harus membiarkan pemimpin secara pribadi mengambil tindakan. Tentara akan menekan perbatasan dan membunuh Yangbu yang penuh kebencian itu, sehingga dia akan mengetahui kekuatan bandit shell merah kita. Tao R. mengertakan gigi dan bersumpah akan membalas dendam. Benar, inti bintang itu adalah harta yang diinginkan pemimpinnya, dan dia harus mendapatkannya. Yangbu telah mendapatkan harta itu, dan ini adalah kejahatan memiliki harta karun. Dia pasti akan mati. Tao San juga setuju. Lupakan saja, jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Ayo cepat usir kapal terbang itu. Kalau kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir akan terjadi kecelakaan. Tao Yi segera berkata sambil mendesak kedua saudaranya untuk bergerak cepat. Suara mendesing. Mereka bertiga segera bergerak dan berlari menuju lembah terpencil. Secara kebetulan, ada kapal terbang bandit shell merah yang diparkir di sana. Kapal terbang inilah yang mereka tinggalkan di planet utama dunia sebagai rute mundur terakhir mereka. Mereka tidak menyangka akan menggunakannya sekarang. Satu demi satu, mereka menaiki kapal terbang tersebut. Bip-bip gelombang-gelombang. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba komunikator mereka berdering. Itu pesan dari pemimpin. Melihat sinyal pada perangkat komunikasi, wajah Tao Yi berubah. Dia mengertakkan gigi dan akhirnya mengangkat telepon. Seketika, proyeksi holografik muncul. Seorang pria parubaya dengan hidung bengkok dan satu mata berpakaian hitam muncul di depan mereka. Pria bermata satu ini adalah pemimpin bandit shell merah, Wu An. Saat proyeksi holografiknya muncul, itu dipenuhi dengan aura yang menindas. Meski merupakan proyeksi holografik, namun tetap memancarkan aura tirani yang menyatu dengan langit dan bumi. Seketika, ketiga saudara Tao itu berkeringat deras dan ketakutan. Mereka tahu betapa kuat dan kejamnya pemimpin mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kamu tidak membalas pesanku beberapa hari ini? Anda hanya mengatakan bahwa misinya gagal. Mengapa misinya gagal? Wu An berkata dengan dingin. Mungkinkah Anda ingin mengkhianati bandit shell merah dan mengambil inti bintang untuk diri Anda sendiri? Matanya menunjukkan sinar dingin. Jika ketiga Tao bersaudara benar-benar berani mengkhianati bandit shell merah, bahkan jika seluruh alam semesta ingin memburu mereka, dia tidak akan ragu-ragu. Bagaimanapun, inti bintang sangatlah berharga. Baginya, itu sangat berguna. Pemimpin. Dengan bunyi celepuk, Tao Yi berlutut di tanah karena ketakutan. Kami tidak mengkhianati bandit shell merah. Hanya saja, sebuah kecelakaan benar-benar terjadi selama misi. Seorang murid langsung dari sekte langit dan bumi muncul dan seorang diri memusnahkan seluruh rakyat kami dan berbagai pemimpin klan dunia bawah di kepala dunia. Planet. Dia buru-buru menceritakan apa yang terjadi beberapa hari ini, menunjukkan bahwa mereka tidak ingin mengambil inti bintang untuk diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin? Wu An mengerutkan kening. Bahkan jika dia adalah murid langsung sekte langit dan bumi, dia hanya berada di alam inti emas. Dia benar-benar bertarung melawan lebih dari sepuluh orang dan membunuh lebih dari separuh dari kalian. Apakah kamu menyianyiakan budidayamu pada anjing? Dia hanya tidak berani mempercayai apa yang didengarnya. Dia tahu bahwa murid langsung dari sekte kelas Saint sangat kuat, tetapi ada batasan seberapa kuat mereka. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk melawan lebih dari sepuluh dari mereka. Pemimpin, semua yang kami katakan adalah benar. Jika ada setengah kebohongan pun, semoga surga menyambar kami dengan kilat. Tao Yi bersumpah demi surga. Jika Anda tidak mempercayai kami, Anda dapat mengirim orang untuk menyelidiki World Head Planet. Maka Anda akan tahu bahwa apa yang kami katakan itu benar. Masalah seperti itu tidak dapat disembunyikan. Mendengar ini, Wu An mengangguk. Memang itulah yang terjadi. Masalah sebesar ini tidak dapat disembunyikan. Benar atau tidak, dia hanya perlu mengirim orang untuk menyelidikinya dan dia akan tahu. Dia percaya bahwa ketiga bersaudara Tao tidak punya nyali untuk mengatakan kebohongan konyol untuk menipunya. Tetapi jika hal ini benar, maka kekuatan murid langsung sekte langit dan bumi agak terlalu menakutkan. Baiklah, kalian semua tetap di World Head Planet dan tunggu aku datang. Wu An berkata dengan sungguh-sungguh. Apa, pemimpin, Anda datang secara pribadi? Ketiga saudara Tao itu tercengang. Mereka tidak menyangka pemimpin mereka akan diberitahu. Tentu saja aku datang. Wu An mencibir, kamu membunuh empat perwira tinggiku dan mencuri inti bintangku. Ini adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Aku tidak bisa mentolerirnya. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Apakah dia murid langsung sekte langit dan bumi? Ketiga saudara Tao itu tercengang. Jadi bagaimana jika dia adalah murid langsung sekte langit dan bumi? Alam semesta ini sangat besar. Setelah membunuh anak itu, saya akan lari ke alam semesta barat. Tidak peduli seberapa cakapnya sekte langit dan bumi, bisakah mereka menjangkau alam semesta barat? Tidak ada yang bisa mengambil barang-barang saya dan hidup. Kalian semua tinggal di World Head Planet dan menunggu saya datang. Kami akan bekerja sama. Wu An mengambil keputusan karena inti bintang terlalu penting. Itu terkait dengan budidayanya di masa depan. Selama dia mendapatkan inti bintang, dia akan memiliki kesempatan untuk maju ke alam fase hukum. Dia bahkan mungkin mencapai alam bencana petir di masa depan. Siapapun yang berani menghalangi jalannya akan mati. Ia, pemimpin. 1577. Hari lain telah berlalu. Siaping telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidayanya pada tahap peralihan dari alam inti emas, dan dia juga telah meningkatkan tubuh bintangnya ke tingkat yang baru. Ada 360 bintang di miriat World Star Chart, dan sekarang dia telah menyalakan 7 atau 8 bintang. Setelah semua bintang ini menyala, peta bintang dunia segudang akan terkondensasi sepenuhnya. Badan astralnya juga akan langsung mencapai alam pencapaian besar, dan dia akan mulai memiliki aura konstitusi tertinggi. Menguasai. Tan Menglu sepertinya merasakan bahwa Siaping telah mengakhiri pengasingannya. Dia bergegas masuk dari luar dengan penuh semangat. Ayo kita cari makanan lain. Di sini terlalu membosankan. Dia memandang Siaping dengan menyedihkan. Apakah tidak cukup makan sebanyak itu setiap hari? Siaping bertanya. Tan Menglu berteriak, Tuan, menurut Anda Tauti itu apa? Pemakan besar yang memakan segalanya. Tauti kami adalah seorang gurme, seorang gurme, Anda tahu. Kamu terlalu meremehkan Tauti jika kamu berpikir dia sudah puas hanya dengan makan nasi. Dia dengan mudah mengambil bola nasi yang terbuat dari nasi kristal dan menggigitnya. Belakangan ini, nasi kepal menjadi favoritnya. Itu seperti makanan ringan baginya, dan dia akan memakannya berkali-kali setiap saat. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari kehampaan. Seorang gadis kecil muncul di depan Siaping dan Tan Menglu. Dia segera terbang ke Siaping dan berkata dengan lembut, Saudaraku. Bodoh. Siaping segera mengetahui bahwa gadis kecil ini adalah Dumbo Gaia. Namun, dia biasanya tidur di ruang Mountain River Pearl. Dia tidak menyangka dia akan bangun sekarang. Saat ini, Dumbo menoleh dan melihat dengan jelas Tan Menglu. Dia memandangnya dari atas ke bawah dengan matanya yang besar, terutama saat dia melihatnya yang menggembung. Kemudian, dia melihat tubuh ratanya dan berkata tanpa ekspresi, Nyonya. Siapa nyonya-nya? Jangan bicara omong kosong. Mendengar ini, Tan Menglu langsung menjadi gila. Dia merasa istilah ini terlalu menghina. Dia sebenarnya mengira dia adalah seorang simpanan. Rubah Betina. Dumbo menggunakan istilah lain untuk menggambarkannya. Tan Menglu menjadi semakin marah. Jangan mengira aku tidak tahu kalau kamu mengejekku dengan istilah yang berbeda. Jangan meremehkan kecerdasan Tauti. Aku akan mengatakannya lagi. Aku Tauti, bukan Vixen. Sion tidak punya otak. Dumbo tanpa ekspresi, dia memeluk Siaping dengan kedua tangannya seolah menyatakan kedaulatannya. Provokasi? Ini pasti provokasi. Tan Menglu sangat marah hingga pelipisnya menonjol. Dia hanya ingin menghajar orang ini dengan baik. Dia mengungkapkan ekspresi yang galak. Aku akan memberimu waktu satu menit untuk meminta maaf. Jika tidak, meskipun guru marah, aku akan menghajarmu. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya kemarahan seorang Tauti. He he. Dumbo terkekeh dan memandang Tan Menglu dengan jijik. Itu meledak. Tan Menglu sangat marah hingga dia meledak. Dia belum pernah begitu marah dalam hidupnya. Namun, dua kata itu telah menyentuh sarafnya dan membuatnya marah. Sialan. Kamu yang memintanya. Aku akan menggantungmu setidaknya selama tiga hari tiga malam. Tan Menglu sangat marah. Dia langsung menyerang dan meledak dengan kekuatan Tauti. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam. Kecepatannya luar biasa cepat. Tinjunya menghantam dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan ilahi Tauti, hanya dengan mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, dia bisa menandingi binatang suci dan menjadi sangat kejam. Dong. Dumbo berdiri di depan Xiaoping. Dia tidak bergerak. Dia tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri di tempatnya. Tinju itu menghantam tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan dan serangkaian ledakan. Apa? Tan Menglu tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia yakin dengan pukulannya, tapi tidak ada gunanya melawan Little Dumbo. Dia merasa seolah tinjunya menabrak penghalang spasial. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Sebaliknya, ada kekuatan pantulan yang membuat tinjunya mati rasa. He he. Mata Dumbo dipenuhi dengan rasa jijik yang lebih besar. Brengsek. Tan Menglu sangat marah. Dia merasa martabatnya sebagai seorang tauti telah diinjak-injak. Dia meremehkan orang lain. Ada apa dengan tatapan itu? Apakah dia meremehkan kekuatannya sebagai seorang tauti? Dia mengerahkan seluruh kekuatan tauti di tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya memberikan kekuatan ledakan. Seolah-olah sebuah lubang hitam telah terbentuk. Udara dan cahaya berputar. Bahkan seorang kultifator normal di alam kembali tidak akan berani menerima pukulan ini secara langsung. Kekuatan semacam ini cukup untuk menjungkir balikan gunung dan lautan, menghancurkan bintang, dan menghancurkan planet. Dalam sekejap, dia meninju. Tangan kecil Dumbo menamparkan. Isinya kekuatan bintang. Itu sangat murni. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tauti muda. Dong. Detik berikutnya, Tan Menglu terbang seperti bola meriam. Dia menghancurkan dinding ruangan yang sunyi dan terbang sejauh ratusan kilometer, menghancurkan gunung satu demi satu. Dia bahkan meluncur di tanah, menciptakan jalan setapak yang panjangnya ratusan kilometer. Di tengah perjalanan, bebatuan pecah dan gunung-gunung runtuh. Adegan itu sangat mengejutkan. Seolah-olah planet ini akan terbelah dua. Namun, vitalitas tauti begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Meski terkena pukulan yang begitu keras, sepertinya masih baik-baik saja. Ia keluar dari lubang. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, Dumbo langsung muncul di hadapannya. Itu tanpa ekspresi dan langsung menyerang. Setiap pukulan bagaikan bintang jatuh yang menenggelamkan bumi. Bang-bang-bang. Tan Menglu tidak bisa melawan sama sekali. Dia dipukuli seperti bola, ditampar ke tanah berulang kali. Bahkan jika dia ingin menggunakan seni dewa pemakan, itu tidak ada gunanya. Saat dia menggunakannya, dia ditampar ke tanah, langsung mengganggu aktifasi Blutlin God Art miliknya. Terlebih lagi, kekuatan semacam ini sepertinya mampu mengoyak lubang hitam. Sebagai seorang tauti, tubuhnya sangat kuat. Ditambah lagi, lawannya tidak membunuhnya. Sepertinya dia hanya ingin memberinya pelajaran, jadi hidupnya tidak dalam bahaya. Namun meski begitu, dia masih merasa sangat cemberut. Tolong, Tuan, tolong. Wanita gila ini akan membunuh tauti. Tan Menglu berteriak dan meminta bantuan Siaping. Siaping tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya menonton pertunjukan dari samping. Meski telah menandatangani kontrak dengan Tan Menglu, jauh dilubuk hatinya, Tan Menglu tetap memiliki kebanggaan menjadi seorang tauti. Dia adalah tipe pemberontak. Kadang-kadang, dia hanya melihat tuannya sebagai tiket makan jangka panjang dan tidak menunjukkan rasa hormat. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk memberitahu tauti kecil ini siapa Tuan sebenarnya. Bahkan tanpa kontrak ini, dia tidak bisa menjadi tandingannya. Tauti belaka tidaklah berarti. Melihat Siaping tidak berniat ikut campur, Tan Menglu akhirnya menyerah. Dia berteriak, Maaf, Kak, saya salah. Saya menyerah. Ampuni saya. Dia sangat marah. Jelas lawannya yang memprovokasi dia lebih dulu, tapi dia terpaksa meminta maaf. Ini terlalu tercelah. Mungkinkah tinju siapapun yang lebih besar lebih masuk akal? 1578. Beberapa menit kemudian, di bawah ancaman Little Dumbo, Tan Menglu akhirnya berjabat tangan dengan Little Dumbo dan mengakui bahwa status Little Dumbo berada di atasnya, dan ia harus menelpon adiknya. Tan Menglu mengertakan gigi karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tinju Little Dumbo lebih besar dari miliknya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan ilahi Tauti, dia bukanlah tandingan Little Dumbo. Dia ingin makan Siaping, Tuan jahat yang menonton dari samping, seperti roti daging. Dia terlalu jahat untuk melihatnya diintimidasi. Bodoh kecil, kenapa kamu bangun? Apa ada yang salah? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, sangat berisik. Dumbo kecil mengangguk. Bising, apa maksudmu? Siaping bertanya dengan hati-hati. Dia akhirnya tahu kenapa Little Dumbo tiba-tiba terbangun. Alasannya adalah triliunan orang yang dipenjara di planet Gaia. Di antara kerumunan, ada beberapa ahli rilem returning truth yang bisa terbang keluar dari atmosfer. Tentu saja, mereka berada di planet Gaia, dan ada penghalang luar angkasa di mana-mana. Mereka tidak dapat menembus atmosfer, sehingga mereka hanya dapat dipenjarakan di planet ini. Selain itu, para penggarap alam pemulihan ini tidak menyerah dan mencoba segala macam cara untuk menerobos tempat ini. Mereka sering membombardir penghalang ruang angkasa, mencoba menerobos pertahanan di sini. Tentu saja, serangan ini tidak berarti apa-apa bagi Gaia. Mereka tidak menyakitinya sama sekali. Namun masalahnya hal itu membuat Little Dumbo yang sedang tidur menjadi sangat tidak nyaman. Seolah-olah seseorang terus mengetuk pintu saat dia sedang tidur, sehingga mempengaruhi kualitas tidurnya. Saudaraku, bolehkah aku membunuh mereka? Dumbo kecil sangat marah ketika dia bangun. Jika bukan karena Siaping, dia pasti sudah membunuh sekelompok orang ini sejak lama. Jangan terburu-buru. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Siaping menyentuh dagunya. Bahkan jika dia membunuh para penggarap alam pemulihan sekarang, situasi yang sama akan terjadi di masa depan. Bagaimanapun, Little Dumbo akan terus berkembang. Dia bahkan mungkin menangkap alam transendensi, alam retribusi petir, atau bahkan sage. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Dia punya gagasan samar di benaknya. Mungkin dia bisa menggunakan kekuatan teknik ilusi sejati untuk membuat planet Gaia lebih kuat, atau bahkan mengubahnya menjadi dunia lain. Namun kekuatannya masih terlalu lemah, dan belum bisa diwujudkan untuk saat ini. Saudaraku, apa yang bisa aku lakukan? Dumbo kecil memandang Siaping. Sederhana saja, itu hanya untuk mencegah sekelompok orang ini mengganggumu. Selama kamu mengaktifkan formasi penyegelan iblis naga langit lima elemen dan sepenuhnya melarang terbang, itu akan terselesaikan. Siaping tersenyum tipis, solusinya sangat sederhana. Itu adalah dengan menggunakan susunan yang ditinggalkan oleh Master Sekte dari Sekte Bintang Segudang untuk membuat arai luar angkasa terlarang untuk sepenuhnya membatasi penerbangan makhluk hidup di planet Gaia. Di bawah 10.000 meter, manusia dapat terbang bebas, tetapi di atas 10.000 meter, itu adalah zona larangan terbang mutlak. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari atmosfer planet Gaia dan mempengaruhi tidur Dumbo. Memikirkan hal ini, Siaping segera mengambil tindakan. Dia memasuki planet Gaia dan mengaktifkan susunan pembatasan yang tersisa di tubuh Dumbo. Arai yang luas dan misterius muncul, menutupi seluruh planet. Para penggarap alam sejati yang kembali yang masih mencoba untuk masuk ke planet ini segera merasakan tekanan yang berat. Tubuh mereka seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh ke tanah. Sial, apa yang terjadi? Mungkinkah tindakan kita telah membuat marah penguasa dunia ini, dan dia ingin menyerang kita? Bajingan, itu semua ide bodohmu. Aku sudah bilang bahwa kita tidak bisa begitu saja membuat marah penguasa dunia ini, kalau tidak kita semua akan mati. Omong kosong, kalau tidak, bagaimana kita bisa lepas dari dunia ini? Aku tidak ingin tinggal di dunia ini selamanya dan menunggu kematian. Diam, cepat kabur, kalau tidak kita semua akan mati. Banyak penggarap alam sejati yang kembali terkejut dan melarikan diri. Mereka merasa bahwa pembatasan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Jika mereka terus berada di udara, mereka pasti akan hancur sampai mati. Namun, kekuatan dari susunan pembatasan ini juga masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah susunan yang dibuat oleh seorang sage. Bahkan seorang sage pun bisa menolaknya, bagaimana mungkin seorang kultifator alam sejati yang kembali bisa menjadi lawannya. Sekelompok orang jatuh ke tanah. Wajah mereka jelek. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat lagi melarikan diri dari langit. Jelas sekali bahwa penguasa planet ini ingin memenjarakan mereka di tempat ini. Menarik. Menggunakan kekuatan Dumbo, Siaping juga menemukan bahwa planet Gaya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Triliunan makhluk hidup yang hidup di planet ini telah mengubah tempat ini sepenuhnya. Meskipun manusia di sini pada awalnya tidak memiliki apa-apa, dan semua peralatan telah lenyap, ada juga banyak ahli tempa di antara kelompok orang ini yang tahu cara membuat segala jenis peralatan yang menakjubkan. Oleh karena itu, mereka dengan cepat beradaptasi dengan planet primitif ini, membuat banyak peralatan, dan mulai membangun kota. Mereka menduduki banyak tempat dan telah membentuk banyak kota manusia raksasa. Orang-orang yang berbeda membentuk kelompok, membentuk apa yang disebut kekuatan, negara, dan organisasi. Bahkan untuk sumber daya, makanan, wilayah, dan sebagainya, mereka juga saling bertarung, mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Setelah orang-orang ini meninggal, jiwa mereka juga diserap oleh Gaya, yang membuat kekuatan Dumbo terus berkembang. Luas daratan juga meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Dibandingkan saat dia tinggal di Mist Starfield, ukuran planet Dumbo sudah tiga kali lebih besar dari sebelumnya. Kecepatan pertumbuhan seperti ini sangat cepat sehingga mengejutkan dan sulit dipercaya. Hal ini tidak sengaja dilakukan oleh Dumbo, melainkan pertumbuhan alami planet Gaya. Titik-titik Pada saat ini, setelah kehidupan banyak orang stabil, mereka juga sangat bingung dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba di dunia ini. Mereka terus menebak-nebak. Sialan, apa yang terjadi? Saya tetap tinggal di planet ini dan tidak pernah menyinggung siapapun. Kenapa aku tiba-tiba muncul di tempat ini? Makhluk kuat manakah yang bercanda? Sejujurnya, untuk dapat menelan sebuah planet dalam sekejap dan dengan cepat memindahkan triliunan orang ke dunia lain, kemampuan semacam ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat sage. Tidak mungkin, mengapa seorang sage mengincar orang biasa seperti kita? Kita terlalu tidak beruntung. Sial, akulah yang tidak beruntung. Aku tuan muda dari faksi Chang Tian. Aku memiliki masa depan yang cerah. Aku hanya datang ke planet ini untuk berlibur, tapi aku ditangkap dan dibawa ke sini. Siapa yang lebih dianiaya daripada padaku? Jika aku mengetahui hal ini lebih awal, aku tidak akan datang. Sial, aku sedang bepergian dengan beberapa selir saat itu. Tiba-tiba, aku datang ke tempat di mana burung pun tidak buang air besar. Aku sangat takut hingga tidak bisa pulih selama beberapa bulan. Hiks-hiks, kamu bukan apa-apa. Aku berspekulasi di bidang real estate di planet bau. Aku menginvestasikan semua uangku di dalamnya. Sekarang ketika aku bangun, semua rumahku hilang. Kantongku bahkan lebih bersih dari wajahku. Siapa yang bisa lebih menyedihkan dariku? Bagaimana kita bisa meninggalkan tempat sialan ini? Meninggalkan. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Bahkan makhluk kuat dari alam kebenaran yang kembali ingin meninggalkan dunia ini dan melewati atmosfer. Tapi mereka tidak bisa melakukannya. Ada penghalang ruang di sekelilingnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah sangkar luar angkasa untuk mengurung kita. Aku bukan siapa-siapa. Menggunakan sangkar luar angkasa untuk mengurungku itu terlalu berlebihan. Apakah ada keadilan di dunia ini? 1579 Sepertinya orang-orang sedang marah. Siaping mengangkat alisnya, dia menggunakan kekuatan gaya untuk memahami suara setiap manusia. Dia tahu bahwa tiga triliun manusia yang dia tangkap sangat marah dan membencinya, Sang Dalang. Matanya berbinar. Jika dia membimbing mereka sedikit, dia pasti bisa menuai gelombang kebencian. Di matanya, orang-orang ini adalah harta karun yang bisa dipanen. Namun sekarang bukan waktunya memanen. Saat emosi orang-orang ini mencapai puncaknya adalah saat dia mulai bergerak. Dan ini juga membutuhkan sebuah peluang. Benar, jika aku bisa membangun susunan teleportasi antar domain di planet ini dan menghubungkan gaya dengan alam neraka, aku bisa membiarkan banyak hantu hitam dan iblis memasuki tempat ini untuk bertarung. Tiba-tiba, Siaping mendapat ide, dan matanya berbinar. Jika banyak hantu nether dan iblis mati, energi jiwa mereka yang hilang pasti akan menyatu dengan planet gaya, sangat mempercepat pertumbuhan planet gaya. Dia memikirkan cara lain untuk menggunakan kekuatan kelompok orang ini. Sejujurnya, energi jiwa hantu gelap neraka dan iblis 10 kali lebih kuat daripada manusia biasa. Jika dia bisa melahap energi jiwa hantu kegelapan, itu akan sangat bermanfaat bagi gaya. Dan dia tidak perlu bertarung secara pribadi. Orang-orang di gaya secara alami akan berjuang demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Itu setara dengan dia menyewa sekelompok petarung super secara gratis. Dia bahkan bisa menangkap semua jenis penjahat dan pembunuh kosmik dari seluruh alam semesta untuk membantu, mengubah tempat ini menjadi medan perang super, tempat uji coba untuk bertarung dengan neraka. Tentu saja, itu harus berupa susunan teleportasi sementara yang dapat diganggu kapan saja. Kalau tidak, jika dia benar-benar menghubungkan saluran permanen dengan neraka dan membiarkan iblis dari neraka masuk terus-menerus, mustahil menghentikan mereka. Itu murni bunuh diri. Jika saya ingin membangun susunan teleportasi yang menghubungkan ke neraka, sepertinya saya harus mempelajari bidang rahasia itu dan menemukan lokasi spasial dari pesawat neraka. Siaping menyipitkan matanya dan mempertimbangkan kelayakan masalah ini. Bagaimanapun, ini menyangkut masa depannya. Jika Dumbo terus berevolusi, dia pasti akan menjadi ahli tingkat SANE. Maka dia akan mempunyai penolong yang kuat. Apakah dia perlu mengkhawatirkan bahaya lain? Pada saat yang sama, beberapa tahun cahaya dari World Head Planet, sebuah lubang cacing besar terbuka. Kapal perang melompat keluar satu demi satu. Jumlahnya lebih dari seribu. Dan setiap kapal perang sangatlah kuat, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kapal alam semesta biasa. Kapal perang itu dilengkapi dengan deretan meriam yang padat. Saat ditembakkan, itu akan menjadi meriam laser yang tak terhitung jumlahnya, berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan militer semacam ini cukup untuk menghancurkan sebuah negara kecil di alam semesta dan menghancurkan puluhan planet. Kapal perang ini adalah pasukan elit dari Bandit Shalmerah, dan sepertinya mereka keluar dengan kekuatan penuh. Salah satu kapal perang, bukan, itu seharusnya menjadi benteng luar angkasa. Itu sangat besar dan setara dengan kapal induk di era Bahari. Itu seperti sebuah planet kecil dan itu adalah markas sebenarnya dari Bandit Shalmerah. Mengapa Bandit Shalmerah selalu datang dan pergi seperti angin? Tidak ada yang dapat menemukan markas mereka. Alasannya karena markas mereka adalah benteng alam semesta. Mereka bisa berpindah ke sudut manapun di alam semesta kapan saja. Dengan mobilitas seperti itu, tidak ada yang bisa menemukan sarangnya. Pada saat ini, pemimpin Bandit Shalmerah, Wu An, dan banyak kader senior Bandit Shalmerah berkumpul di tengah benteng. Kekuatan orang-orang ini sangat menakutkan. Setidaknya, mereka berada di tahap awal alam inti emas, dan bahkan ada beberapa yang berada di puncak alam inti emas. Bisa dikatakan ada 108 kader tingkat tinggi. Siaping membunuh empat dari mereka dan melukai tiga lainnya. Ditambah kekalahan dari pertempuran lainnya, hanya tersisa sekitar 90. Selain itu, Bandit Shalmerah memiliki tiga wakil pemimpin. Posisi mereka berada di urutan kedua setelah Wu An. Kekuatan mereka berada pada tahap awal dari alam realitas kembali. Wu An berada di puncak tahap peralihan dari alam realitas kembali dan akan melangkah ke tahap lanjutan dari alam realitas kembali. Tidak peduli dimanapun kekuatan ini berada, kekuatan ini tidak boleh diremehkan. Kita akhirnya sampai. Apakah ini bidang bintang di dekat World Head Planet? Tapi pemimpin, kami telah menyerang World Head Planet dan membunuh murid langsung Sekte Kiankun. Ini sama dengan menyinggung Sekte Kiankun. Setelah melakukan ini, saya khawatir kita tidak dapat lagi tinggal di bidang bintang yang diperintah oleh Sekte Kiankun. Seorang wakil pemimpin berkata dengan suara yang dalam. Anak itu harus mati. Kalau tidak, prestis apa yang kita miliki sebagai Bandit Shalmerah? Kita harus membunuh ayam itu untuk menakuti monyet dan membuat dunia takut padanya. Wu An mencibir, saya yakin Anda semua tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kami Bandit Shalmerah telah mengalami banyak masalah dan menderita kerugian besar. Pertama, Yuko memimpin armada dan menghilang. Kemudian, salah satu planet rahasia kita dirampok, menyebabkan sejumlah besar beras kristal dan tanah hidup sembilan surga menghilang. Kami menderita kerugian besar dan kehilangan sumber pendapatan terbesar kami. Hingga saat ini, kami masih belum dapat menemukan pelakunya. Dia mengertakan gigi dan nadanya penuh kebencian. Hilangnya Yuko dan yang lainnya hanyalah masalah kecil. Tetua di alam api sejati dan bukan seorang Bandit Shalmerah elit. Yang membuat Bandit Shalmerah terluka adalah planet ini dirampok. Hal ini menyebabkan sejumlah besar beras kristal dan tanah hidup sembilan surga menghilang. Mereka tidak dapat mengirimkan barang dan melanggar kontrak dengan banyak keluarga. Oleh karena itu, mereka harus mengganti sebagian besar kerugian. Bisa dikatakan itu adalah cedera yang serius. Sekarang, tidak diketahui berapa banyak bajak laut antar bintang yang melihat mereka seperti ini dan ingin memanfaatkan situasi ini. Selama periode waktu ini, kondisi mereka sangat buruk. Mereka harus terus-menerus berurusan dengan keluarga yang mencoba meminta kompensasi. Bagaimanapun, mereka telah kehilangan kristal rice dan berada dalam kondisi pelanggaran kontrak. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan hilangnya Yuko dan yang lainnya. Tentu saja, bagi Wu An, hal terpenting adalah mendapatkan inti bintang. Ini adalah harta penting yang berhubungan dengan budidayanya. Begitu dia mendapatkannya, dia pasti akan maju ke alam transendensi di masa depan. Jika dia bisa mencapai alam transendensi, maka tidak ada tempat di alam semesta luas yang tidak bisa dia datangi. Tidak ada yang lebih penting daripada budidayanya. Bahkan jika dia harus melepaskan bandit syal merah, dia tidak akan ragu. Pemimpin benar. Selama periode ini, kami bandit syal merah sangat dirugikan. Kami mengalami kemunduran di mana-mana. Jika kami tidak menunjukkan kehebatan kami, orang lain akan memperlakukan kami seperti kucing yang sakit. Bunuh ayam untuk menakuti monyet. Kita bisa membunuh murid langsung dari sekte Kiankun untuk menghalangi yang lain Konon sumber daya planet ini lumayan. Makmur dan sejahtera. Pasti ada harta dalam jumlah besar yang cukup untuk menutupi kerugian kita kali ini. Bunuh dan taklukkan. Kita harus membiarkan murid sekte Kiankun bodoh itu mengetahui kengerian yang kita alami, bandit syal merah, dan mengingatnya seumur hidup. Biarkan manusia di planet kepala dunia tahu betapa menakutkannya kita. Biarkan alam semesta mendengar nama bandit syal merah lagi. 1580 Saat ini, markas besar sekte Kiankun, bintang Kiankun. Banyak tetua sekte Kiankun yang telah menerima kabar tentang perpindahan bandit syal merah. Ini karena pergerakan besar-besaran bandit syal merah tidak dapat disembunyikan dari pengawasan sekte Kiankun. Namun ketika mereka menerima kabar tersebut, mereka sudah sampai di dekat bintang utama dunia. Apakah tamu, bandit syal merah keluar dengan kekuatan penuh untuk menyerang bintang kepala dunia? Bagaimana mungkin, bandit syal merah itu gila, mereka berani menyinggung sekte Kiankun. Penatua Yusiu Jun terkejut saat mendengar berita itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa bandit syal merah akan begitu berani menghadapi sekte Kiankun secara langsung. Apakah para bandit galaksi itu tidak takut dengan kemarahan sekte Kiankun? Tentu saja, jika itu hanya sebuah planet biasa, itu bukan apa-apa. Tapi bandit syal merah mengincar bintang utama dunia, Xia Ping, murid sage, ada di planet itu. Jika sesuatu terjadi pada Xia Ping, tidak peduli berapa banyak harta yang ia dapatkan, itu tidak dapat menggantikannya. Berita ini benar. Seorang murid berkata, pada saat ini, bandit syal merah telah muncul di dekat bintang Jesou, dengan pasukan besar menekan perbatasan. Dikatakan bahwa bandit syal merah sangat marah karena yang Bu Sik Xiong memulai pembantaian di Jesou Star dan membunuh banyak pemimpin organisasi dunia bawah. Dia bahkan membunuh empat kader tingkat tinggi bandit syal merah, menakuti tiga orang lainnya hingga melarikan diri. Jadi para bandit syal merah sangat marah dan keluar dengan kekuatan penuh untuk membalas dendam. Dia memberikan penjelasan singkat mengapa hal itu terjadi. Apa? Ketika para tetua mendengar ini, mereka terdiam. Mereka tahu bahwa Xia Ping telah pergi ke World Head Star dan dia sedang menjalankan misi. Tetapi bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah mengira bahwa tidak lama setelah dia pergi ke sana, dia akan menimbulkan masalah sebesar itu. Sial, Xia Ping ini agak terlalu kejam. Dia benar-benar membunuh semua pemimpin keluarga dunia bawah. Mereka lebih dari sepuluh penguasa ranah inti emas, dan dia membunuh mereka begitu saja. Xia Ping baru berada di tahap awal dari alam inti emas, kan? Dia baru berada di tahap awal dari alam inti emas, namun dia sudah begitu tangguh hingga sedemikian rupa. Dia bertarung melawan lebih dari sepuluh orang sendirian, dan dia bahkan menyebabkan mereka melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah murid Saga itu begitu kuat? Dia bisa melawan lebih dari sepuluh dari mereka. Kelompok tetua tidak berkata apa-apa. Mereka awalnya ingin membiarkan Xia Ping mengalami apa yang disebut kegelapan dunia dan sifat manusia yang berubah-ubah. Siapa yang mengira bahwa Xia Ping akan mampu melanggar semua hukum hanya dengan kekuatannya? Dia tidak bermain-main dengan mereka sama sekali dan langsung mengambil tindakan drastis untuk melenyapkan semua eselon atas keluarga dunia bawah. Masalahnya adalah solusi semacam ini terlalu sederhana dan kasar. Rasanya seperti menusuk sarang lebah. Kalau yang muda kena, yang tua datang. Itu akan memprovokasi bandit Shell Merah untuk keluar dengan kekuatan penuh, dan konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, Xia Ping adalah murid Sein dari Sekte Kiankun kita. Dia pasti tidak bisa disakiti oleh bandit Shell Merah itu. Yu Siu Jun segera berkata, segera kirimkan seorang tetua kemari dan hentikan bandit berjilbab merah itu. Mereka ingin melakukan pembunuhan di wilayah yang dikuasai oleh fraksi Kiankun Ku. Mereka hanya bosan hidup. Dia mengungkapkan aura pembunuh. Tetapi tidak ada formasi teleportasi antara World Head Star dan Universe Star. Jika kita ingin sampai ke sana secepatnya, kita harus membangun formasi teleportasi sementara. Ini akan memakan waktu setidaknya 6 jam. Saya ingin tahu apakah Junior Brotersia dapat bertahan. Dia, seorang tetua berkata dengan cemas. Sekarang setelah bandit Shell Merah keluar dengan kekuatan penuh, jumlah ahlinya sama banyaknya dengan awan. Bahkan ada 5 ahli Rilem Returning Truth. Dengan kekuatan yang begitu kuat menekan, tidak peduli seberapa kuat siaping, dia tidak akan mampu menahannya. Belum lagi melawan selama 6 jam, mampu melawan selama 2 jam sudah merupakan prestasi yang menantang surga. Berhenti bicara omong kosong, saudara muda siap punya rencana cadangan. Dia seharusnya tidak mati begitu saja. Cepat buat formasi teleportasi sementara dan teleportasi ke World Head Star. Yu Siu Jun memesan dengan segala cara. Semua tetua mengangguk. Pada saat ini, di sebuah planet kecil dekat World Head Star, 40 hingga 50 sosok klan malaikat muncul. Mereka memiliki sayap seperti salju yang sepertinya terkondensasi dari energi cahaya. Setiap bulu adalah kumpulan energi yang memancarkan aura suci dan bersih. Saat aura ini dipancarkan, memberikan efek menenangkan. Bahkan jika hati seseorang dipenuhi dengan kegilaan, niat membunuh, kemarahan, dan emosi lainnya, semuanya akan menjadi tenang seolah-olah telah dimurnikan. Dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Di antara mereka, 20 adalah malaikat dari alam pengembalian kebenaran dan 30 adalah malaikat dari alam inti emas. Dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Malaikat-malaikat ini memiliki formasi di sekitar mereka yang dapat mendistorsi energi dan mencapai efek menyembunyikan tubuh dan aura mereka. Seolah-olah mereka berada di dimensi yang berbeda. Tidak ada pemindai atau indera ketuhanan yang dapat mendeteksi keberadaan mereka. Pemimpin. Seorang malaikat tiba-tiba berkata, para bandit shell merah akhirnya mendekati World Head Star. Intelijennya benar. Mereka benar-benar datang untuk berurusan dengan World Head Star dan membalas dendam. Ini adalah kesempatan besar. Bagus. Mendengar ini, seorang malaikat yang tampak seperti pria parubaya mencibir, bintang utama dunia ini awalnya adalah tanah kejahatan di Kosmos Timur. Sekelompok pelanggar hukum sering memasuki Kosmos Barat dan menangkap berbagai ras di Kosmos Barat kita sebagai budak untuk dijual. Mereka sangat berani bahkan berani menangkap anggota ras malaikatku. Sebelumnya, kami khawatir dengan pengaruh Sekte Kiankun dan khawatir klan malaikat dan Sekte Kiankun kami akan menjadi musuh, jadi kami menoleransi keberadaan planet jahat ini dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Tapi sekarang berbeda. Dengan bandit berjilbab merah memimpin dalam menangani bintang kepala dunia, kita dapat mengambil kesempatan untuk menangkap bintang kepala dunia dan bandit berjilbab merah dalam satu gerakan. Lalu kita bisa menyalahkan bandit shell merah atas kehancuran World Head Star dan membiarkan mereka kita kemudian bisa menyingkirkan planet jahat ini tanpa diketahui siapapun. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tetapi pemimpin, kelompok bandit shell merah itu tidaklah sederhana. Mereka memiliki setidaknya lima penggarap alam kebenaran kembali, ribuan kapal perang, serta benteng luar angkasa dan senjata lainnya. Jika kita ingin menghadapi mereka, aku khawatir kita akan menderita sejumlah kerugian. Kata seorang malaikat. Dia memandang pemimpin malaikat itu. Jangan khawatir, kita pasti tidak akan bertarung secara langsung. Sekarang ini adalah pertarungan antara bandit shell merah dan murid sekte kiankun. Ini adalah kesempatan bagus bagi anjing untuk saling menggigit. Bagaimana mungkin kita tidak memanfaatkannya? Ketua tim malaikat mencibir. Saat kedua belah pihak terluka, aku akan bergerak dan melenyapkan kedua kekuatan ini dalam satu gerakan, memusnahkan mereka sepenuhnya. Bahkan dalam kematian, mereka mungkin tidak menyangka akan ada oriole lain yang mengincar mereka dari belakang. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sejujurnya, aku sudah membuat persiapan untuk masalah hari ini. Kita tidak perlu melakukan terlalu banyak usaha kali ini. Aku sudah menyiapkan arai pemurnian malaikat di alam semesta ini yang mencakup beberapa rentang. Juta kilometer. Ketika kedua belah pihak terluka, kami akan segera mengaktifkan formasi dan memurnikan kelompok orang ini, mengubahnya menjadi abu. Dengan cara ini, kita dapat melenyapkan kelompok bajingan ini tanpa usaha apapun. selamat menikmati.